Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta Sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada Berjumpa kembali bersama dengan cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron buku harian seorang istri yang tentu saja kali ini semakin menarik dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan Nah sahabat mimin yang dimana di episode kali ini seperti yang kita ketahui bahwa kemarahan dewa sudah tidak bisa dikontrol lagi bahkan seorang pasya pun habis dihajar dan babak belur oleh dewa buwana sehingga tentu saja tak ada seorang pun yang berani melanggar perkataan dari dewa buwana karena jika mereka menantangnya tentu saja mereka akan bernasib sama seperti pasya di sisi lain nana yang marah kepada dewa tentu saja dia tidak ingin berbicara kepada suaminya itu ya guys yang dimana dewa saat ini sudah kehilangan akal sehatnya dikarenakan hasutan dari para buwana walaupun nana mencoba untuk menasehati dan memberikan solusi namun itu semua sudah tidak masuk ya guys karena seperti yang kita ketahui bahwa sifat dan juga tabiat dari dewa ini adalah seorang lelaki yang sangat begitu pesimis dan juga marah bahkan tidak mau disalahkan namun tentu saja kemarahan dewa ini nantinya akan menjadi penyesalan terberat bagi dirinya jika dewa terus-terusan seperti itu nana pun tidak akan mungkin kuat untuk bertahan bersama dengan dirinya ya guys apalagi saat ini dewa tengah berseteru bersama dengan panopal yang tentunya dia adalah ayah kandung dari nana tentu saja hal tersebut tidak bisa membuat nana tinggal diam begitu saja nah sahabat mimin jika nana mengambil keputusan untuk pergi dari dewa dan kembali ke rumah panopal untuk sementara waktu karena nana ingin menanakan situasi dan mencoba agar dewa bisa lebih bijak lagi dalam memutuskan segala sesuatu namun kemungkinan dewa akan mencegah nana ya guys jika nana berniat untuk pergi bersama dengan junior ke rumah panopal namun disini jika dewa mencegah nana untuk kembali tentu saja nana juga akan sangat begitu kesal kepada dewa dan mencoba menasehati dewa ya guys namun jika dewa tetap saja tidak bisa menasehati keputusan nana memang sudah bulat bahwa dirinya akan pergi ke rumah panopal untuk sementara waktu agar dewa bisa menyadari segala sesuatunya dan tentunya dengan bukti-bukti yang memang nantinya akan diberikan oleh panopal bahwa para buana memang benar-benar bersalah dan disini nana sudah menjelaskan kepada dewa bahwa dewa harus secepatnya mencari bukti ya guys siapa disini yang lebih salah terlebih dahulu bukan dengan kekerasan dan juga emosi nah sahabat mimin kira-kira akankah kepergian nana ini merubah sikap dari dewa dan membuat dirinya untuk berdamai bersama dengan panopal saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri yang tayang setiap hari hanya di ECTP wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati